Pemerintah kembali mengumumkan adanya penambahan kasus harian COVID-19. Adapun per Kamis 20 Oktober 2022, kasus COVID-19 bertambah sebanyak 2.307 kasus dalam 24 jam terakhir. Dengan demikian, total kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 6.464.962. Terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Jokowi Dodo pada 2 Maret 2020. Adapun DKI Jakarta menempati posisi dengan penambahan kasus konfirmasi paling banyak yakni 789 kasus. Kemudian disusul Jawa Barat dengan 348 kasus, Jawa Timur 308 kasus, Jawa Tengah 167 kasus, dan Banten 145 kasus. Sementara itu, kasus aktif meningkat 415 kasus dalam 24 jam terakhir, sehingga totalnya mencapai 18.919 kasus aktif. Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Data ini merujuk pada data yang dipublikasikan Satuan Tugas COVID-19. Adapun data tersebut juga bisa diakses publik melalui situs covid19.co.id. Sementara itu, data yang sama menunjukkan adanya penambahan kasus sembuh. Dalam sehari jumlahnya bertambah sebanyak 1.873. Dengan demikian, total kasus sembuh COVID-19 sehingga kini tercatat sebanyak 6.287.663. Di sisi lain, masih ada 19 pasien COVID-19 yang meninggal dunia dalam periode 19 hingga 20 Oktober 2022. Penambahan tersebut membuat total kematian akibat COVID-19 mencapai 158.380 orang. Kemudian ada sebanyak 4.863 orang lainnya berstatus suspen. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Terima kasih telah menonton!